Intro Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Suseno Rabu pagi menghadiri kegiatan apel delar pasukan operasi ketupat tahun 2018 di lapangan Mapolres Moro Jambi. Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno berharap kondisi dan situasi Moro Jambi tetap terjaga dengan diterjunkannya ratusan petugas pengamanan jalur mudik nantinya. Apel gelar pasukan operasi ketupat yang merupakan kegiatan pengamanan rutin arus mudik lebaran ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh jajaran TNI dan Polri. Tak terkecuali Mapolres Moro Jambi, bertempat di lapangan Mapolres di Bukit Baling, Rabu pagi juga turut dilangsungkan apel gelar pasukan yang bertujuan untuk memantapkan kesiapan petugas pengamanan. Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Suseno. Usai apel, terlihat Wakil Bupati dan Kapolres Moro Jambi mengecek langsung kesiapan pasukan yang akan diterjunkan di sejumlah titik jalur nantinya. Kesiapan ini ditandai dengan penyematan tanda petugas operasi ketupat tahun 2018 oleh Kapolres Moro Jambi, Mardiono. Sementara itu, Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Suseno selain menyampaikan kenucapan terima kasih kepada kepolisian dan TNI serta petugas begabungan. Wakil Bupati juga berharap, menjelang dan saat lebaran, situasi keamanan di Kabupaten Moro Jambi terus terjaga. Untuk diketahui, dalam pengamanan tahun ini, Polres Moro Jambi menerjunkan sebanyak 150 petugas gabungan yang ditempatkan di tiga pusko pengamanan jalur mudik. Masing-masing di wilayah Tempino, Kecamatan Mastong, di depan gerbang perumahan Citra Raya City, Kecamatan Jambi Luar Kota, serta yang terakhir di kilometer 49 Desa Bukit Baling. Kecamatan Bukit Baling adalah 150 persoal dari Polri, kemudian ditambah lagi dari TNI, nanti dari Kesehatan, dan dari Moro Jambi juga. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.